Bahwasannya ketika umur sudah menunjukkan angka 40, itu sudah terdengar lonceng kematian yang pertama. Jadi kalau ada umur 40 kayak saya, 42, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Ketika kita melewati angka 50, maka lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan oleh Allah. Kalau kita sudah 60, berarti lonceng yang ketiga pada kematian sudah diperdengarkan oleh Allah. Dan para ulama menyampaikan, menjelaskan, sedikit sekali yang mampu mendengar lonceng yang keempat ketika melewati angka 70. Karena memang fitroh rata-rata umurnya umat Nabi berada pada kisaran 60. Tentunya setelah kita mendengar lonceng kematian itu sudah diperdengarkan dan kita sedang menuju kepada Allah, tentunya yang paling penting adalah apa bekal yang kita akan persiapkan ketika kita menuju kepada Allah. Kalau ibu-ibu hari ini berusia 50 tahun, bapak-bapak berusia 50 tahun, berarti kita sudah mengadakan perjalanan 50 tahun untuk mendekati Allah. Dan tentunya yang menjadi sebuah perenungan, bukan masalahnya kapan kita akan mati, tetapi masalahnya apa yang sudah kita siapkan dalam perjalanan yang pasti kita akan jumpai. Karena perjalanan hidup orang yang beriman itu simple, perjalanan dia menuju kepada kematian adalah perjalanan dia untuk menemui ropnya. Dan ini adalah sebuah renungan untuk saya dan semuanya. Saya 42 tahun, berarti saya telah melakukan perjalanan 42 tahun menemui rop saya. Dan ibu-ibu dan bapak seluruhnya sama. Kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah ketika kita memiliki bekal. Karena bekal ini menjadi penting dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya harus betul-betul paham. Apa bekal terbaik yang harus kita lakukan? Karena kita tahu umur kita tidak pendek. Kita juga mengerti ketaatan kita tidak selalu berada pada puncak-puncak semangatnya. Karena Rasulullah mengatakan, innalikulli amalin, innalikulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, sebagaimana setiap amal ada masa surutnya. Yang disebut dengan kondisi futur. Ditambah lagi kita juga mendapatkan penyakit. Yang mana ketika penyakit itu datang menyapa pada teras kehidupan kita, menjadikan kita tidak bisa maksimal ketaatan. Dan disinilah kita akhirnya paham, berarti kalau umur kita pendek, kita sering tersapa dengan futur, dan ternyata juga kita sering sakit. Maka inilah yang menjadikan kita hanya memiliki waktu efektif untuk beramal itu sangatlah sedikit. Sampai jumpa.